selamat menikmati kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Pendeta Dhani Ganda dari GKI GKI Emmaus, Surabaya pertanyaan beliau adalah salam Episkop Ramadhanio salam saya mau bertanya apa perdewadaan tritunggal yang difahami oleh gereja ortodox dengan ajaran monarhianisme terima kasih Pak Gandhi atas pertanyaannya, lama gak ketemu, lama gak kontak kita, semoga Bapak baik-baik saja monarhianisme, dari kata monarhi, monarhi itu dari kata mono, satu-satunya arki itu pemimpin atau sumber atau penguasa penguasa yang satu-satunya adalah merupakan suatu istilah yang berasal dari Tertulianus yaitu salah satu Bapak gereja di gereja barat untuk menyebut keyakinan Bida'ah atau Bidat yang begitu menekankan kesatuan Allah sehingga menolak putra ilahi sebagai pribadi yang berbeda di dalam diri tritunggal itu karena dikatakan di dalam 1 Korintus 8-6 namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak ya, satu Allah itu Bapak kita Bapak juga kita baca juga di dalam Yohanes 8-42 kata Yesus kepada mereka jikalau Allah adalah Bapamu Allah adalah Bapak kita kita baca juga di dalam Episos 4-6 satu Allah dan Bapak dari semua ya Allah dan Bapak dari semua dan inilah kalau sekarang zaman sekarang ajaran monarkianisme kuno yang ditelak oleh gereja itulah yang sekarang mengunculkan wajahnya dengan nama baru yaitu ajaran oneness ya ajaran oneness ajaran ini menolak Kristus sebagai memilih hakikat ilahi yang sama dengan Bapak dan ajaran ini mengajarkan bahwa Bapak Putra dan Rokudus adalah penampakan dari kealahan yang amstrak dan tak terjangkau itu dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Allah memang esah dan tunggal secara mutlak sedangkan Allah dan Rokudus itu hanyalah manifestasi dari Allah jadi maksudnya gini pada waktu zaman berjanji lama Allah ini menggunakan modus modus penampaan atau semacam topeng modusnya adalah modus dengan nama Bapak sesudah tugasnya selesai dia sebagai Bapak dia menggunakan modus yang baru yaitu modus dengan nama Putra dan terakhir dia menampakkan dirinya setelah selesai tugasnya sebagai Putra menampakkan dirinya dengan modus atau topeng sebagai Rokudus jadi Bapak Putra Rokudus itu adalah modus-modus dari penampaan Allah yang satu saja sehingga dari kata modus ini muncullah kata modalisme sehingga ajaran monarkian semacam ini disebut ajaran modalisme monarkianisme ada lagi yang mengatakan begini ya bahwa sebenarnya Allah itu ya Bapak itu tapi akhirnya ketika menjadi manusia Bapak yang sama ini kemanusiaannya itu disebut Putra jadi Bapak dan Putra adalah satu yaitu Yesus itu Bapak adalah kemanusiaannya Putra adalah kemanusiaannya sedangkan kuasa yang bekerja di dalam dirinya Rokudus itu adalah kuasa saja dinamisnya Allah jadi anak Allah dan Rokudus itu hanyalah manifestasi dari Allah Oknum yang menjadi manusia menderita menderita dan bagi itu adalah Allah Bapak itu sendiri jadi kemanusiaannya yang disebut anak tadi para pengikut ajaran ini disebut dengan monarkian atau sekarang menjadi one-ness hal ini dikarenakan mereka berpegang teguh pada kesatuan dan ketunggalan dari keilahian sebenarnya monarkianisme muncul dalam usaha untuk menghindari politeisme yang terjadi pada abad kedua kecenderungan politisme itu muncul akibat gereja yang satu itu berubah luan dari alam pikiran Palestina ke alam pikiran Yunani bukan gereja berubah ada orang-orang yang dipengaruhi oleh pikiran Yunani itu nah ajaran monarkia dibagi dalam monarismo dinamis dan monar 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 dinamis adalah dalam manusia Yesus berkaryalah suatu daya atau suatu kekuatan yang ilahi tetapi tidak berpribadi pandangan ini menganggap bahwa Yesus diangkat menjadi putra Allah Yesus bukanlah sungguh-sungguh Allah melahankan manusia ilahi Yesus yang manusia itu pada saat dia dibaptiskan atau saat kebangkitannya diangkat menjadi putra Allah kaum monarkis dinamis monarkian dinamis menganggap hal ini sebagai aktivitas atau energi Allah jadi yang disebut roh kudus itu adalah energinya Allah yang selanjutnya adalah monarkianisme modalistis yang tadi sudah saya sebutkan monarkianisme modalistis atau modalisme juga berbekang teguh pada kesatuan dan ketunggalan Allah Allah itu hanya satu pribadi saja sedangkan putra dan roh kudus merupakan cara lain Allah menampakkan dirinya jadi modus tadi pandangan ini berusaha menghilangkan perbedaan antara bapak dan putra tokoh dari pandangan ini yang pertama adalah praksias ia mengemukakan bahwa Allah secara keseluruhan hadir di dalam diri Yesus nama bapak putra dan roh kudus adalah gelar yang berbeda yang berikan kepada satu oknum yang ilahi yaitu Allah yang ada dalam Yesus inilah yang menjadi Jesus only itu nah perbedaannya dengan rejaran ototoks kerja itu merapa perbedaannya begini ya memang Allah yang saya itu adalah Bapak karena Christus mengatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata Bapak stop ia menengadah ke langit dan berkata Bapak dan waktu dia berdoa dia menyebut Bapak dan dia mengatakan ayat 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar jadi satu-satunya yang Allah yang benar menurut Yesus adalah Bapak itu dan menurut Paulus mengikuti ajaran gurunya di dalam 1 Korintus 8 dan 6 tadi namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak nah jikalau Allah ini adalah Bapak tetapi Bapak ini adalah Bapak yang memiliki firman yang firmannya itu tinggal di dalam diri Bapak seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu bersama-sama dengan Allah karena firman itu bersama-sama dengan Allah artinya tinggal di dalam hakikat Allah yang sama ini maka firman itu mempunyai kudrat yang sama dengan Bapak atau Allah ini yaitu kudrat ilahi maka dikatakan selanjutnya dan firman itu adalah Allah firman itu adalah Allah firman ini akhirnya turun ke bumi menjadi manusia mengambil kemanusiaan dari Bunda Maria kita baca dalam Yohanes 1 14 firman itu telah menjadi manusia firman itu telah menjadi manusia terus dan diam diantara kita diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal jadi yang disebut anak tunggal itu adalah firman ini mengapa begitu dan firman itu beradanya di dalam Bapak dan firman itu yang turun menjadi manusia namanya Yesus Kristus itulah sebabnya Yesus Kristus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang 42 kata Yesus kepada mereka jikalau Allah adalah Bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang jadi Allah adalah Bapak Yesus dalam keilahiannya keluar dari Allah berarti tadinya satu di dalam Allah karena dia satu di dalam Allah seolah-olah Allah itu mengandung firmannya sendiri itu tapi firman yang terkandung di dalam Allah ini akhirnya keluar dari Allah karena yang terkandung lalu keluar terkandung lalu dilahirkan kalau dalam dunia fisik itu artinya anak maka firman itu disebut anak Allah jadi anak Allah artinya firman satu-satunya yang secara kekal terkandung di dalam Allah tetapi juga yang keluar dari Allah karena Allah itu satu maka dia disebut anak tunggal Allah baca baca lagi Yohanes 1 14 tadi firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak anak tunggal bapak dan melalui anak tunggal yang secara kekal tinggal di dalam dirinya inilah Allah menciptakan segala sesuatu kita baca Ibrani 1 2 maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya dengan perantaran anaknya yang yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada terus oleh dia oleh dia oleh anak ini Allah telah menjadikan alam semesta oleh anak ini Allah telah menjadikan alam semesta yang dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan oleh firman itu Allah telah menjadikan segala sesuatu kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh dia dia ini adalah firman yang di ayat 1 itu terus dan tanpa dia tanpa dia kalau Allah tidak punya firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi tidak ada sesuatu pun yang telah jadi yang dari segala yang terjadi jadi kalau gitu anak Allah adalah firman Allah karena dia terkandung dalam Allah dan keluar dari Allah sementara kalau menurut monarkianisme anak Allah itu adalah gelar raja yang ketika manusia Yesus dibaptis diangkat atau anak Allah itu adalah wujud kemanusiaan Yesus dan Allah Bapak itu adalah keilahiannya ajaran atau anak Allah itu ya ada anak Allah punya hipostase sendiri tapi yang tinggal di dalam Allah yang asalnya dari dalam Allah yang Allah itu punya hipostasenya sebagai Bapak di samping Allah yang satu yang Bapak ini memiliki firman yang secak kekal berada dalam dirinya tapi yang juga keluar dari dirinya Allah yang satu ini yang disebut Bapak ini juga punya prinsip hidup atau roh yang tinggal di dalam dirinya juga jadi di dalam diri Allah yang satu ini ada firmannya yang kekal yang satu hakikat satu esensi dengan dia dalam kawahan tapi juga mempunyai roh yang juga tinggal di dalam dirinya yang juga satu esensi keilahian dengannya kita baca dari 1 korintus 2 ayat 11 siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia nah ini roh manusia ada di dalam manusia maka dibandingkan secara analogi demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh manusia berarti yang terdapat di dalam diri Allah adalah roh Allah berarti roh Allah itu di dalam Allah tapi juga keluar dari Allah untuk tujuan memberikan kehidupan dan lain-lain sebagainya dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapak datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak roh kebenaran yang keluar dari Bapak dan ini juga yang secara kekal tinggal di dalam Bapak jadi roh kudus itu memang rohnya Allah bukan hanya energi tak berpribadi roh kudus itu memilih bostasis roh kudus itu memilih pribadi sebagaimana dikatakan di dalam kisah rasul pasal 13 ayat 2 pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah roh kudus berkatalah roh kudus energi tidak bisa berkata tidak bisa ya mengekspresikan dirinya yang berkata hanya pribadi yang bisa berkata ini menunjukkan bahwa menurut Alkitab roh kudus itu berpribadi bukan energi yang tak pribadi seperti yang dikatakan oleh kaum monarkis monarkianisme ini bukan hanya itu kita baca di dalam rumah pasal 8 6 demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa roh berdoa energi tidak bisa berdoa hanya pribadi yang bisa berdoa terus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan terus dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu ya roh punya maksud roh punya kehendak yang punya kehendak itu pribadi kita baca 1 korunus 12 ayat yang keempat ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh tetapi cuma satu ayat 11 tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya berdoa roh punya kehendak yang punya kehendak itu bukan hanya sekedar energi yang punya kehendak itu adalah pribadi dan bukan saja dia punya kehendak tapi juga dikatakan di dalam episode pasal 4 ayat 30 dan janganlah kamu mendukakan roh kudus nah energi tidak bisa berduka disini roh kudus dikatakan berduka berarti data-data kitab suci ini menyatakan bahwa roh kudus itu bukan hanya sekedar energi energi yang keluar dari diri Yesus tetapi roh kudus itu memang rohnya Allah yang tinggalnya dalam Allah yang keluarnya dari Allah yang memilih sifat-sifat pribadi bisa berbicara bisa berdoa bisa bergenda dan bisa didukakan jadi di dalam Allah yang satu yang adalah Bapak ini terdapat firmannya yang memiliki pribadi buktinya bisa turun jadi manusia yang berpribadi dan bukan hanya itu buktinya sejak dunia belum ada dia sudah dikasih oleh Bapak kita baca dalam Yohanes 17 ayat 24 Kasih itu selalu merupakan komunikasi timbal balik dari dua pribadi yang berbeda kalau Bapak mengasih putra sejak sebelum dunia dijadikan berarti sejak kekal ada hubungan cinta kasih antara Allah dengan firmannya ini karena firmannya dapat dikasih dan sebaliknya firman juga dapat mengasih Yohanes 14 ayat 31 tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapak maka menunjukkan firman ini adalah pribadi jadi di dalam Allah-Allah itu satu karena Bapak itu satu karena Bapak itu satu maka hakikat ilahinya juga cuma satu tetapi di dalam hakikat ilahinya yang satu Bapak ini memiliki firman yang kekal yang tinggal dalam hakikat yang sama sehingga firman ini juga memiliki atau ambil bagian dalam hakikat atau esensi ilahi yang satu itu jadi tidak ada dua Allah karena firmannya Allah ada di dalam diri Allah di dalam Bapak tadi demikian juga rohnya Allah itu ada di dalam hakikat Allah yang satu itu bersama firmannya Allah oleh karena roh ini juga disebut Allah dalam artian memilih hakikat ilahi yang sama dengan Bapak satu dengan Bapak juga dengan putra karena putra juga ada di dalam hakikat yang sama 1 Yohannes 3 24 barang siapa menuruti segala perintahnya ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita yaitu roh yang telah yang karmil Allah ada di dalam kita yaitu roh yang dikarmilkan kepada kita berarti roh itu adalah Allah karena roh ini tinggalnya dalam Bapak ambil bagian di dalam hakikat kehilayan yang satu dan sama yang juga firman itu ada di dalam Bapak jadi teritunggal itu tidak berbicara tentang jumlahnya Allah Allah cuma satu teritunggal itu berbicara tentang keberadaan di dalam diri Allah yang satu ini ternyata di dalam diri Allah yang satu ini ada firman Allah yang mempunyai pribadi atau mempunyai hipostasis ada roh Allah yang juga mempunyai pribadi dan hipostasis yang dua-duanya ada di dalam hakikat yang satu dengan Bapak sehingga di dalam Allah hanya ada satu sumber yaitu Bapak yang daripada yang firman dan roh berasal dan satu hakikat keilahian yaitu hakikat ilahi yang hadir dalam Bapak tapi juga hadir dalam firman dan rohnya sehingga itu bukan tiga Allah dan ada satu kehendak kehendak Bapak yang ada juga pada firmannya oleh kan itu pada waktu firman itu menjadi manusia dan dia waktu di kecemani bergumul mau disalibkan dia mengatakan janganlah kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi jadi firman total mengikuti kehendak Bapak karena apa dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 38 sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah jadi kehendak song firman ini adalah total kehendak Bapak secara sempurna sama dengan kehendak Bapak itu yang dijalankan oleh karena itu firman tidak dapat menjalankan apa-apa kalau Bapak tidak mengendaki itu yang dikatakan di dalam Yohanes 5 19 maka Yesus menjawab mereka katanya aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya seperti ini kata-kata saya karena keluar dari saya maka dia tersebut anak tidak akan dapat berbicara tidak akan mengeluarkan suara apapun kalau tidak saya gandai kalau saya tidak mengendai lalu saya tutup mulut saya tidak mungkin kata-kata itu akan keluar dari pipi saya kanan atau pipi saya kiri atau dadi hidung saya atau dadi hidung saya bicara sendiri tidak mungkin apa yang tidak digendaki oleh saya itu pula yang tidak dilakukan oleh Firman oleh kata-kata saya ini apa yang digendaki Bapak itulah yang juga tidak dilakukan oleh Firman jadi Firman tidak punya kehendak independen yang berbeda dari kehendak Bapak sebab kalau ada kehendak independen yang berbeda dari Bapak berarti dalam Allah ada dua kehendak kalau di dalam Allah ada dua kehendak berarti itu ada dua Allah dan itu politisme oleh karena itu kehendaknya Allah itu ya ada dalam Firman ada di dalam rohnya dan kehendak yang satu ini yang bekerja di dalam Allah melalui Firman di dalam rohnya jadi tertunggal memang bukan tiga Allah nah jadi Allah itu satu karena Bapak itu satu sebagai sumber dalam keilahian dan Allah itu satu karena hakikat keilahiannya satu yang tinggal pada Bapak tapi juga tinggal pada Firman dan rohnya dan Allah itu satu karena segala kehendak Bapak yang satu itu juga tinggal di dalam Firman dan rohnya sehingga dalam Allah hanya satu kehendak Allah itu satu karena apa yang dimiliki Bapak segala sifat-sifatnya itu juga dimiliki Putra dimiliki Firman dan juga dimiliki Rahudus coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 10 dan segala milikku adalah milikmu nah segala milikku adalah milikmu juga karena milikku dalam arti murid-murid yang tetapi juga sifat-sifatnya Allah sifatnya Yesus adalah miliknya Allah terus dan milikmu adalah milikku milikmu adalah milikku jadi ada di dalam Allah itu ada satu kemuliaan ada satu kuasa ada satu keagungan ada satu hidup yang tinggal dalam Bapak tapi juga di dalam Firman dan juga tinggal di dalam rohnya coba kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 sampai-15 tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri sama seperti Firman tidak berkata-kata dari dirinya sendiri roh itu juga akan berkata-kata sebagaimana yang digendaki oleh Bapak melalui Firman-nya ayat 14 ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya oke jadi Firman mendapatkan dari Bapak dan apa yang dapat Bapak dalam Firman itu disampaikan melalui roh roh kudus oleh karena itu ayat yang kelima belas segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya segala sesuatu yang Bapak punya segala sifat-sifat yang lain yang dimilih Bapak itulah dimiliki oleh Firman dan itu disampaikan melalui roh kudus jadi kemuliaan Allah kasih Allah kebesaran Allah kekekalan Allah itu cuma satu ada di dalam Bapak tapi juga dimilih oleh Firman juga dimilih oleh rohnya jadi Allah itu satu karena Bapak itu sebagai sumbernya satu Allah itu satu karena hakikat keilahiannya itu satu yang tinggal di dalam firmannya juga dan rohnya Allah itu satu karena segala sifat-sifat keilahian itu cuma satu yang tinggal dalam Bapak dan firman serta rohnya yang tinggal satu di dalam hakikatnya itu dan Allah itu satu karena satu saling mendiam yang lain ini namanya perihoresis kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-10 tidak percayakan engkau bahwa aku dalam Bapak dan Bapak dalam aku aku firman dalam Bapak karena memang firman itu adanya di dalam Allah seperti kata-kata saya dalam saya tapi Bapak dalam firman seperti kata-kata saya ada dalam diri saya karena apa saya di dalam kata-kata saya saya mengekspresikan diri saya melalui kata-kata saya saudara mengenal saya saudara mengenal watak-watak saya dan akhirnya saudara tahu siapa saya adalah melalui kata-kata yang saya ucapkan jadi firman ada dalam Bapak Bapak ada dalam firman roh ada dalam Bapak karena apa karena roh Allah tinggalnya di dalam Allah tapi Allah juga ada dalam roh karena hakikat hidup Allah yang adalah kasih itu dicurahkannya melalui roh coba kita baca di dalam Roma pasal 5 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus jadi roh Allah itu yang mencurahkan kasihnya Allah berarti Allah juga hadir di dalam rohnya sebab kasih itu adalah hidupnya Allah dan roh itu sendiri tinggalnya di dalam Allah karena roh Allah tinggalnya dalam Allah demikian juga roh itu tinggal dalam firman kenapa kalau rohnya Allah itu yang mencurahkan kasih Allah pada manusia berarti fungsinya roh itu adalah mencurahkan kasih Allah tadi padahal roh ini bersifat kekal sebab Allah itu kekal kita baca Ibrani 9 dan 14 betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal kalau dia kekal roh ini maka fungsinya juga kekal fungsinya juga kekal fungsinya tadi apa mencurahkan kasih Allah dari secara kekal roh ini mencurahkan kasih Allah nah kalau ada manusia kasih itu dicurahkan kepada manusia sebelum ada manusia kasih itu dicurahkan kepada siapa kepada dia yang sejak kekal dikasih Allah siapa itu firman tadi kita baca di dalam yawas 17 24 iya bapakku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku mereka yang telah engkau berikan kepada aku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku sebab engkau telah mengasih aku sebelum dunia dijadikan sebelum dunia dijadikan bapak mengasih firman dan kasihnya bapak itu sejak kekal dicurahkan melalui rohnya jadi roh ada di dalam firman 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 juga ada dalam roh karena firman itu dapat dimengerti oleh manusia melalui roh-roh inilah yang menyatakan firman kepada manusia kita baca 1 korintus 12 etik karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus jadi realitas siapa Yesus itu dinyatakan melalui roh kudus berarti firman atau Yesus kursus tinggal di dalam roh kudus inilah yang disebut perichurisis karena satu berada atau bersemayam di dalam yang lain maka tertungguan tidak bisa dipisahkan dan yang jadi manusia itu jelas bukan Bapak tetapi firman itu jadi ini berbeda dengan monarkianisme karena menurut mereka oknum yang menjadi manusia menderita dan begitu adalah Allah Bapak itu sendiri oleh karena itu kadangkala monarkianisme disebut dengan patripasionisme yang berarti Bapak yang menderita inilah oneness itu dan Alkitab tidak pernah mengatakan Bapak itu jadi manusia tapi firman yang jadi manusia masalahnya mereka mengatakan firman itu ya Bapak enggak firman ya firman karena firman itu keluarnya dari Bapak jadi kalau begitu apa bedanya monarkianisme monarkianisme dengan teritunggal ya jelas beda lah terdapat percaya bahwa di dalam diri Allah yang satu itu ada firman yang berpribadi dan roh yang berpribadi yang tinggal dalam hakikat Bapak yang satu sehingga memiliki keilahian yang sama dan di dalam monarkianisme tidak ada perichorisis satu mendiami yang lain karena mereka tidak percaya ada tiga hipostasis itu sementara dalam tertunggal ada tiga hipostasis satu bersemayam di dalam yang lain dengan demikian memang tidak ada tiga Allah tapi satu Allah karena ada satu kendak satu kuasa satu kemuliaan satu kasih yang berasal dari Bapak melalui Putra di dalam rohnya ya itulah yang dapat saya sampaikan saya terangkan kepada Pak Dhani kiranya ini membantu dan Tuhan memberkati Shalom Selamat Bapak Putra Rukhudus Amin Bapak Putra Rukhudus Bapak Putra Rukhudus Mashaasya Bapak Putra Rukhudus Bapak Putra Rukhudus Bapak Putra Rukhudus Bapak Putra Rukhudus kepada Santri Tuka yang memberi hidup Marilah kita singkirkan Segala tempat diri dan dunia Marilah kita singkirkan Segala kekhawatiran dunia Amin Supaya kita boleh menerima reja Dari segala sesuatu Yang sejarah tanampak diri Boleh para malaikat Terima kasih